Pekan olahraga dan seniayasan Sirojul Umah II tahun 2024 resmi dibuka di lapangan Sirojul Umah. Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, pada minggu 22 September 2024. Ratusan peserta dari tingkat MI sederajat, MTE sederajat, serta umum turut ambil bagian dalam berbagai cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan, seperti bola voli, futsal, dan MTK. Acara pembukaan ini dihadiri oleh calon wakil Bupati Sukabumi, Andreas, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Porseni. Andreas menilai bahwa Porseni adalah ajang penting untuk mencari bibit atlet dan seniman potensial. Ia berharap, melalui kegiatan ini akan muncul talenta baru yang mampu mewakili Kabupaten Sukabumi di tingkat nasional, bahkan internasional. Ini adalah kegiatan positif, tapi sesuai dengan temanya ya, salah satu sportivitas berkarya. Nah, mudah-mudahan dari pesantren ini tumbuhlah SDM-SDM yang unggul, sehat, dan mudah-mudahan juga insya Allah ke depan bisa menjadi Indonesia Mas itu 24-25 bisa menyambung. Nah, intinya hari ini ketika dibuka sportivitas diunjung tinggi, terus kemudian juga teruslah berprestasi, karena yakinlah mereka itu nanti pentus bangsa dan mereka harus menciptakan jadi bibit-bibit yang unggul. Hasilnya insya Allah terlahir nanti ada pesan ini, bahkan tadi doanya pembuat itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa ada bupati dari sejujurnya rumah. Suka-suka mudah-mudahan bisa jadi presiden gitu ya. Karena kan berterus, kita harus meregenerasi, supaya anak-anak muda ini bisa jauh lebih berprestasi lagi dengan insya Allah kegiatan olahraga ini, jadi menambahkan nilai-nilai untuk nilai kesehatannya, nilai fisik, nilai sebagainya. Kalau konsentrasi di pendidikan itu insya Allah. Tadi kan kalau dari pusat sampai ke daerah itu biasa sama. Fokusnya adalah pendidikan dan kesehatan. Ya tentunya pasti akan diperhatikan, lebih utamalah daripada yang lain. Ada kesulitan dan kesehatan. Ini sudah di tanggung jawab pemerintah. Setelah acara pembukaan, Andreas juga melakukan simbolis pemasangan batu pertama untuk pembangunan masjid di Ayasan Sirojul Umah, yang akan menjadi tempat ibadah serta sarana pendidikan bagi para santri. Dari kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Chandra Saputra melaporkan.